Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan Hari ini aku mau bikin serabi teflon, sederhana banget Tanpa cetakan serabi, tapi bisa jadi hasilnya cantik Langsung aja Pertama-tama saya mau aduk dulu yang bahan keringnya, kecuali gula Jadi terigu, garam, baking powder, diaduk rata ya Sampai kecampur dengan baik, semenit lah kira-kira Sekarang telur dan gula pasirnya, saya mau kocok rata Ini juga semenit aja, cuma sampai gulanya larut aja Dan santannya, aku pakai santan cair, kalau mau yang agak kental silahkan ya Dia rasanya akan lebih gurih pastinya Aduk rata, dan aku mau isi pandannya sekarang Aku pakai pasta pandan, kalau nggak punya di skip aja Jadi dia warnanya putih Kalau mau secara tradisional bisa pakai air perasan daun suji ya Kalau pakai air perasan daun suji, yang penting jumlah cairannya sesuai dengan resep Ini aku mau tuang semuanya sekalian aja Dan diaduk rata, dia nggak akan bergerindil ya Hanya satu menit aja dia akan menyatu dengan sangat baik Sekarang aku mau isi mentega atau margarin yang udah dilelehkan Lelehkan di teflon bisa menteganya atau di microwave juga langsung aja ya Aduk rata, kita tahu adonannya bagus, kalau dia ada sedikit buih-buihnya kayak gitu dari baking powdernya Ini adonan yang saya mau, dia nggak begitu cair, tapi juga nggak terlalu kental ya Jadi santannya itu tidak terlalu encer, kayak gini Aku pakai teflon Kalau bunyi ces ketika dicipratin air berarti sesuai panasnya aku mau, dia harus panas Di tengah-tengah aja langsung aku mau pakai 2 sendok sayur yang kecil Didiamin aja, dia akan nyebar dengan sendirinya Kalau adonannya terlalu encer, dia akan jadinya lebih tipis Jadi dengan adonan yang nggak terlalu encer kayak gini, dia ada kayak volume gitu ya Pastikan dia udah, pori-porinya itu udah banyak banget keluar, baru ditutup Hmm, atasnya udah kering semua, nggak ada adonan putih kayak gitu Nggak perlu dibalik, langsung diangkat dan sisihkan Sambil aku bikin serabinya, bisa langsung kuahnya Santan dan daun pandan Juga gula merah yang udah disisir kayak gini Kalau bisa mau dicampur gula merah dan gula pasir, silahkan Sejumput garam, garam cocok banget sama santan Diaduk di api sedang ya, taruh di api sedang Atau di api kecil, nggak apa-apa karena aku sambil masak serabinya Maizena-nya aku mau cairkan dengan sedikit aja air Ini udah mendidih, langsung aja maizena-nya semuanya Aduk rata lagi, sampai dia meletup sekali lagi Bisa dimatikan Satu tips biar dia rongganya banyak Ini panas banget, tapi tetap di api kecil Aku tuang, habis dituang dinaikin ya Di api sedang, dia akan langsung berongga-rongga gitu Kalau rongganya udah mulai banyak, bisa diturunkan lagi apinya Kalau udah penuh rongganya, silahkan ditutup sebentar aja Nggak sampai semenit, sampai kering, angkat Ini udah jadi, aku rada besar Jadi karena teflonku juga besar, jadinya 14 Kayak gini hasilnya, kita cobain langsung Ini buatku, jadi aku pakai tangan Taraaa, belakangnya ini wangi banget ya Aku mau liatin dalemnya Kayak gitu, seratnya cantik sekali Aku mau dua Tekstur serabinya tuh lembut banget Dan dia tuh wanginya, luar biasa ya Ini wanginya ada sedikit pandannya itu Nggak amis telor sama sekali Dan ada wangi gula merah sama santan tuh Nggak bisa dijelasin Pokoknya ini harus dicoba Ini jajanan tradisional yang menurut aku Wow banget Ini harus dilestarikan Siapa lagi kalau bukan kita yang mengenalkan sama anak-anak kita Ya toh? Jadi please, kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina di Instagram Makasih Harus dicoba Secara tradisional Mustinya kue serabi ini ada cetakannya kayak gitu kan Dari tanah liat Dan tanpa harus ditambahin Tambahan pengembang Seperti aku pakai disini adalah baking powder Tapi sekarang Menurut aku Semuanya udah Jamannya udah berkembang kayak gitu Aku jujur Nggak punya cetakannya itu Jadi aku pakai teflon Dan untuk kembangannya aku tambahin baking powder Rasanya tetap nusantara Su ESCisma Dari tanah liat 57 еще Baikan Tabi Semuanya 59 Kira Sampai jumpa Juli Santo Tambahin Tri